pas saya buka dan pas mau saya angetin ternyata tuh ada kesalahan teknis gua mau cobain untuk harga 135 ribu kan gua betul 135 ribu walaupun nyampe cuma satu ya halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Pin gimana temen-temen puasanya? ini hari berapa? hari keempat hari keempat puasanya gimana? apakah udah ada yang bolong atau belum? lu masih aman mbak? aman masih aman, Alhamdulillah gua doain temen-temen yang lagi nonton videonya semoga puasanya aman sampai akhir bulan nggak ada yang bolong cuman memang agak sedih ya ini mungkin kali pertama di dunia kali kita menjalankan bulan Ramadan di tengah pandemik ya sebetulnya memang gua nggak menjalankan ibadah puasa tapi ketika bulan puasa hal yang gua tunggu-tunggu adalah ketika gua bisa menemukan makanan-makanan tajil iya cuman lagi pandemik ini emang gua sempet keliling di dekat rumah gua yang biasanya ibu-ibu atau abang-abang jual gorengan, jual pasel itu udah nggak ada nggak ada sepi nggak ada sepi juga karena mereka juga mirip mungkin kalau mau jualan nggak ada yang beli juga gimana ya iya yang ada makanannya rusak nanti gua berdoa sih gua bahar banget semoga sebelum lebaran pandemik ini bisa beres jadi kita semua yang mau sholat eat nanti pas lebaran bisa ke masjid juga bisa selaturannya ke rumah saudara tanpa masih takut sih jadi semoga semua cepet beres dan cepet hilang dan kali ini gua lagi mau nyobain makanan yang kalian request wah banyak banget yang komen request gua buat nyobain dibungkus Seferenata wah ini namanya enak dibungkus punya Seferenata kira dibungkus Seferenata apa? kamu bilang apa? cuma kalau beli makanannya lu lihat bungkusannya tuh ada tulisannya di atas ya dibungkus Seferenata wuuuuh pokoknya gua bakal cobain gua udah pesan juga beberapa menu makanannya dan dia tuh sistemnya di PO atau pre-order ada yang satu hari ada yang tiga hari juga dan kalian pemesanannya itu semuanya dilakukan di Tokopedia udah nyampe cuman sebelum kita angetin makanannya kita review pastikan temen-temen semua kalian tombol subscribe klik tombol lonceng nyampe cuman out supaya kalian gak ketinggalan ke gua bisa upload video jadi kita angetin kita cobain makanannya Seferenata dibungkus cuy let's go nah ini udah gua panasin udah gua angetin juga yeay ini sebetulnya pas saya buka dan pas mau saya angetin ternyata tuh ada kesalahan teknis jadi gua tuh mesen sebetulnya tuh lidahnya tuh ada lidah eh nggak gua mesen tuh ada tiga jenis pertama tuh ada dada telur tahu yang dimana kuantatinya itu atau jumlah pesenannya gua pesen tiga ya bak satunya 45 ribu tapi tadi kemarin tuh gua pesen tiga karena memang pas gua klik kuantatinya otomatis masih pesen minimal tiga berarti tuh harga 135 ribu tapi yang nyampe cuman satu gua kurang ngerti sih yang nyampe cuman satu ini ukurannya 500 gram pas gua angetnya nih dapet nanti kita buka ya pokoknya ini 500 gram segini lalu ini yang lidah cabai merah nah ini yang salah juga nih gua pesennya kan lidah cabai merah tapi pas nyampe itu adalah isinya lidah cabai ijo tuh nah maksudnya gua tuh gua juga mesen yang paru sambal ijo sebetulnya nah tujuannya tuh adalah supaya gua bisa nyobain yang sambal merah sama sambal ijo cuman sayangnya dia salah salah tulisin murd gue jadi mungkin dia salah tulis jadi si pegawainya langsung ambil aja tanpa ngecek si murd gue ini ini yang kedua lalu yang ketiga ini si paru cabai ijo ini pas gua angetin banyak loh isinya tuh kalo dibilang ini bisa buat makan berdua atau bertiga ini merah gua buat 5 orang udah cukup nih nanti gua kasih daftar list sebelah sini ya ini daftar harganya nah itu dia ada dua jenis jadi setiap makanan itu ada dua jenis ukuran ada yang medium ada yang large nah ini yang telur ini gua beli ukurannya medium harganya 45 ribu kita buka ya itu isinya tadi sih gua liat ada dua tuh ya ada dua telur dadar begitu tebel karena dia pake tahu ini 45 ribu satu jam tapi kalo yang larasnya 80 ribu lalu untuk yang si lidah sambal ijo itu tadi berapa harganya ya gua lupa nanti gua coba cantumnya nih ini yang medium 125 ya 125 untuk yang ukuran medium kalo yang larasnya tuh 240 atau 230 deh itu yang ukuran gedenya tapi untuk menurut gua yang medium cukup gede ya bak ya ini untuk makan berempat tuh gak maksud cukup banget gitu nah ini nih taruhnya paling murah menurut gua untuk ukuran segini ya dengan porsi yang banyak segini nih ukuran medium harga cuma 70 ribu menurut gua nih murah men kita langsung mulai aja cuma sebelum kita mulai makan pake nasi ya kita doa dulu ya amin btw ada yang komen bang lu pake pilih gratisan bekas sabun colek bang ya iya emang apa sih gak boleh? bukan masalah gratisan ya yang penting fungsinya bisa dipake dengan baik udah itu aja kita makan langsung aja gua mau cobain si telur tuh pengen gua cobain belakangan soalnya ini yang paling highlight gua ya maksudnya yang paling gue sorry tuh setelah daerah karena murah gua lumayan mahal tapi kita gak tau rasa tapi ini belakangan aja gua mau cobain si taruhnya dulu hmm tuh ya wah banyak leluh bisa liat gak sih sampai bawa-bawa tuh bumbunya kena semua jam potongan juga gede-gede tuh tebel-tebel hmm hmm makan ya hmm wow kalo kalian ngarepin ini sambal hijau yang pedes ini gak pedes dia bukan jenis sambal hijau yang kayak di tempat makan padang yang lumayan pedes enggak ini lebih soft sih menurut gua dan juga dipunya parunya lembut tidak buat perungus itu yang paling penting menurut gua jadi makannya enak itu ya kita ambil pake nasi hmm hmm walaupun dia gak pedes ya tapi enak dipunya masak parunya itu pas lembut gak begitu kering juga tetep masih berasa kayak ngesnya dapet tuh kayak jusnya hmm hmm enak tadi gua angetinnya cuma gua tumisnya doang cuman kalo kalian malas kalian bisa masaknya pake bisa angetinnya pake microwave nih ya tuh kan lihat pokoknya patokannya gede-gede begini hmm kalo kalian pesen ini lumayan masih sabar ya karena kan PO nya lumayan lama mantep nih cavernata makanannya untuk paru sih gua suka ya karena harga juga gak begitu mahal hmm hmm untuk kita cobain yang kedua ini sih lidah sambal hijau tadi gua punya daging karena bentuknya kayak daging ya ya lidah sambal hijau sih pengamal lidah sapi ya ya apalagi kalo misalnya lidahnya dimasak tabai hijau kalo gak dimasak sambal balado gitu gua the best sih kita cobain apakah ini masuk lidah yang enak apa enggak ya hmm bro hmm emang chef kalo dagang makanan tuh gak kaleng-kaleng ya dia pikir dari segala jenis bumbu yang masuk sama packagingnya tuh kita makan pake nasi tuh wow wah enak nih dan ini sambal hijau sama kayak yang sebelumnya ya hmm gak begitu pedas juga jadi mungkin cuma beda isinya doang tapi sambal atau bumbunya sama sih menurut gua dan gua gak tau ya apakah ini kalo misalkan kalian pesen dari luar kota bisa atau enggak sih hmm wah gila sih karena pagi bulan puasa gak boleh marah-marah gak juga sih kalo gak puasa juga gue gak marah-marah sih biasa aja sih bro oke yang kedua eh yang kedua yang ketiga kita mau coba ini tahu telur dadarnya dia kata pake telur bebek ya harganya 45 ribu kita liatin ya nih ini telur dadarnya ini kalo kalian lihat ada tahunya tengahnya kata gak baku ya ada tahunya dia pake tahu putih gue mau cobain untuk harga 45 ribu apakah ini cuma telur enak atau enggak enggak 45 sih 135 ribu kan gue betulnya 135 ribu walaupun nyampe cuma satu ya kita cobain hmm hmm kalo kalian pernah ke tempat makan padang kan mereka juga telur dadarnya tuh ya hampir setipe cuman bedanya dia pake tahu kalo yang di tempat padang kan gak pake tahu kan dan juga isinya tebel gitu ada cabai merahnya ada bawang merah bawang putih ada daun bawangnya juga nih digabung jadi satu terus diaduk sih cuman buat gue yang beda ya gurih sama asin tuh beda ini menurut gue kurang asin sih apakah mungkin emang sengaja dibikin gak begitu asin supaya takutnya kalo ada yang beli gak begitu sukasnya masih bisa makan ya hmm hmm dibilang enak banget sih enggak sih tapi ya oke lah walaupun kalo menurut gue dengan harga 45 ribu ini yang ukuran medium 45 kalo yang gede 80 ribu masih hitungannya lumayan mahal sih dan tambah lo mesti nunggu satu hari buat nyobain telur dadar pake tahu hmm kita gabung coba ya tuh pad 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 hmm 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 jadi gua tahu ini dari Instagram nya volaktif nama sama 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 dan Instagram nya bilang bahwa beberapa persen dari hasil penjualan makanan ini akan judenasi kan mbak hmm cerosnya lah ya menurut gue keseluruhan yang paling enak menurut gue sih harus sama video kita kasih like dulu karena babak betul lagi puasa nih, babak puasa ya, babak lagi puasa tapi gue respect sama babak karena dia tetap menjalankan pekerjaan dan tugasnya dengan baik walaupun lagi puasa jujur lu ngiler gak sebetulnya? ngiler ngiler, cuman sekarang jam 3, masih ada 2 jam setengah lagi babak membuka puasa tapi kita doain semoga pahalanya babak banyak ya amin kalau menurut gue untuk parunya keseluruhannya gue kasih nilai 8,5 dari 10 ini gue suka banget kalau untuk lidahnya gue kasih nilai 8 dari 10 walaupun gue pengen mencoba yang sambal merah itu gue penasaran karena deh fotonya kelihatannya enak banget gitu lalu yang telurnya gue kasih nilai 7,5 dari 10 deh menurut gue yang paling biasa sih dari semuanya sih bukannya enak sekali lagi ini enak cuman gue belum menemukan esensi kayak wah gitu gak kayak seperti gue makan paru atau makan lidah sih jadi buat temen-temen yang mau nyobain silahkan cek instagramnya langsung nanti gue kasih sebelah sini ya ini instagramnya kalian bisa pesen atau gak cek langsung di tokopedia-nya namanya enak dibungkus ya itu kalian bisa cek beberapa menu juga mereka juga jual sambal juga jual keremesan ada ayam juga jadi sekian video kali ini semangat buat temen-temen yang lagi puasa semoga puasanya bisa full gak ada yang bolong sampai di akhir bulan ya kecuali mungkin yang perempuan kadang-kadang suka dapet tamu bulanan ya pokoknya tetap semangat semoga puasanya tidak sia-sia dapet pahala dapet banyak berkat juga pokoknya thank you yang temen-temen yang udah nonton video sampai selesai jangan lupa di klik tombol like kalau suka dengan video ini gunakan kolom komen lebih baik lagi jangan cuma buat nge-hite atau ngetein uang dan pastikan ketemu subscribe ketemu lonceng yang tulisannya all supaya kalian gak ketinggalan kalau bangunin ambil support video komen di bawah makanan mana lagi yang masih gue cobain nanti pasti gue baca dan gue bales sampai ketemu di video makan selanjutnya jangan buat stay positive stay awesome